Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam aum sasiastu, namo buddha, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Ilham Jawa Mustafa dari D3 Fisioterapi kelas 1A dengan NIMP 27226023025. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf pusat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke materinya. Baiklah, kita mulai dari pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Lalu informasi tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi. Utamanya, sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Tapi untuk kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pusat saja. Baiklah, langsung saja kita ke materi sistem saraf pusat. Baiklah, kita masuk ke sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan menerjemahkan informasi atau rangsangan dari sel-sel saraf tepi yang tersebar di seluruh bagian tubuh. Adapun bagian tubuh manusia yang termasuk ke dalam sistem saraf pusat adalah otak, sum-sum telang belakang, dan neuron yang akan kita bahas satu persatu. Baiklah, kita bahas mulai dari otak. Otak yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh. Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran, sensasi, gerakan, kesadaran, serta daya ingat otak memori manusia. Otak terdiri dari otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, batang otak brainstem, dan bagian-bagian kecil lainnya yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan selaput otak meninges. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalir mengelilingi otak dan sum-sum telang belakang. Untuk lebih spesifiknya, otak besar memiliki fungsi mengatur gerakan tubuh, kemampuan berbahasa, berpikir, dan menyimpan memori. Otak besar dibagi lagi menjadi empat bagian, yaitu lobus frontal, pariental, temporan, dan osipetal. Otak kecil bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mengatur wasisi dan koordinasi gerakan tubuh. Di dalam otak terdapat medula oblongata. Medula oblongata merupakan bagian otak yang terletak paling bawah, yaitu bagian otak yang bertemu dengan sum-sum telang belakang. Medula oblongata berfungsi sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh, termasuk mengalirkan darah, kadar oksigen, serta fungsi jantung dan paru-paru. Sekedar tambahan, otak besar dibagi lagi menjadi empat bagian. Lobus frontal mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, kepribadian, dan berperan dalam fungsi intelektual. Lobus pariental mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyari, suhu, dan juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Lobus temporal berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi, dan juga berperan dalam fungsi berbicara. Lobus oksigatal mengendalikan fungsi penglihatan. Next, yaitu sum-sum tulang belakang. Sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya dan juga sebaliknya. Oke, yang terakhir yaitu neuron. Neuron, yaitu bagian unit kerja dari sistem serabut saraf manusia yang saling berkomunikasi dalam menghantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri dari tiga bagian besar, yaitu badan cel yang memiliki inti, dendrit yang berbentuk seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan cel, aksan, yaitu bagian dari cel saraf yang membawa impuls keluar dari badan cel. Baiklah, ini adalah contoh-contoh gambar tentang cerebum, cerebellum, medula oblongata, medula spinalis, dan neuron. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi sistem saraf pusat. Pasti sistem saraf pusat berperan dalam mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan. Contohnya, gerakan, emosi, pernafasan, denyu jantung, pikiran, suhu tubuh, hingga pelepasan berbagai hormon tubuh. Baiklah, selesai sudah pembahasan kita tentang sistem saraf pusat pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata dan perbuatan pada kali ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.